Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua Om Swastiastu, Nama Mudaya, Salam Kebajikan Sekali lagi, saya mengucapkan selamat menjalankan ibadah kuasa Pada bulan Suci Ramadhan ini, semoga kita tetap dalam Inya Allah Subhanahu wa ta'ala Seperti biasanya, kami akan menyampaikan kondisi COVID-19 di Provinsi Sisi Barat Tetapi sebelumnya itu, saya menyampaikan kepada kawan-kawan Insan Pers, media Untuk bagaimana mensusulisasikan program pemerintah Untuk pencegahan COVID-19 di Provinsi Sisi Barat ini Bantu pemerintah, bantu masyarakat untuk menyelamatkan dari jeratan COVID-19 di Provinsi Sisi Barat ini Karena itu, kami akan menyampaikan kondisi real pada saat itu Pertama, ODP pada hari ini sebanyak 1.460 orang Selesai kementauan, sebanyak 1.305 orang Kemudian, proses kementauan saat ini 154 orang Kemudian, satu dinyatakan meninggal Kemudian, OTG koran tanpa kejala sebanyak 689 orang Selesai pengawasan, 261 orang Proses pengawasan, 428 orang Kemudian, PDP pada hari ini sebanyak 64 orang Selesai pengawasan, sebanyak 33 orang Proses pengawasan, sebanyak 26 orang Meninggal 5 orang Pada hari ini Kembali Tanggal 9 Kami telah menerima laporan dari Balai Besar Laboratorium Kesehatan Makassar Dan Hari ini dinyatakan kembali Dua positif COVID-19 2020 Dengan perjalanan seperti berikut Pertama, kasus 61 Inisial Tuan N.A. Lagi-lagi, rusia 22 tahun Kemudian, pasien Pasien tiba di Kota Pelawari Mandar Tanggal 16 April 2020 Dari Pesantreng Temporo Magetang, Jawa Timur Berdasarkan hasil lab Yang diterima pada tanggal 9 Mei 2020 Dengan hasil lab positif Sehingga Yang bersangkutan Dinyatakan Pasien 61 Yang terkonfirmasi Keterangan pasien saat ini Kasus 61 Asal Minua Pelawari Mandar Saat ini Isolasi mandiri Di kediaman Dan dalam pengawasan Puskesmas Dan gugus tugas Polman Ini klaster baru Ini perlu kita waspadai Untuk penyebarannya Karena ini Klaster baru Kemudian Kasus 62 N.Y. Nyonya R.A. Ya Perempuan 52 tahun Pasien Pernah melakukan Perjalanan Daerah terjangkit COVID-19 Dalam 14 hari Sebelum Sakit Yakni Dari Jakarta Dan merupakan Kontak Arab Dari kasus 40 Tuhan MN Pasien Kasus 62 Ini Asal Mapili Pelawari Mandar Ya Saat ini Isolasi mandiri Di kediamannya Dan dalam Pengawasan Puskesmas Dan gugus tugas Pelawari Mandar Pambah Hari ini Dua orang Dan Mudah-mudahan Kita tetap Puas pada Dalam Penyebaran COVID-19 Karena itu Sore ini Telah kembali Bertambah Dua orang Sehingga Dinyatakan Sebanyak 60 Orang Dian Positif Hari ini Dan Sembuh Masih tetap Masih Menyatakan Lima Orang Dengan Perincian Sebagai Berikut Dua orang Dari Majenek Yang pertama Tadi sudah Dinyatakan Sembuh Satu orang Sudah di Karantina Regional Memuju Kemudian Dari Kopating Memuju Empat orang Dari Kopating Memuju Dua orang Sudah dinyatakan Sembuh Dua orang Di ruang Karantina Pengawas Sakit Regional Kemudian Berikutnya Ada Lima Pasien Dari Pasang Kayu Satu Orang Sudah Dinyatakan Sembuh Empat Orang Dirawat Di rumah Sakit Pasang Kayu Dan Kemudian Tiga Empat Pasien Asal Memuju Tengah Satu Orang Sudah Dinyatakan Sembuh Delapan Orang Dirawat Di rumah Sakit Memuju Dua Orang Dirawat Di rumah Sakit Kopating Memuju Tengah Dan 22 Orang Dirawat Di gedung Karantina Salugata Dan Satu Dinyatakan Meninggal Kemudian Ada Penambahan Dua orang Jadi Dinyatakan Pulau Limandar Menambah Lagi Orang Yaitu Menjadi 17 Pasien Hari ini Di Pulau Limandar Dan 12 Orang Dirawat Di rumah Sakit Pulau Limandar Satu Orang Dirawat Di Wahiding Makassar Tiga Orang Isolasi Mandiri Di kediaman Masing-masing Dan Dalam Pengawasan Pusus Masjidus Tugas Pulau Limandar Kemudian Satu Orang Dinyatakan Meninggal Baik Pada Pada Hari ini Kembali Menambah Rekor Dua orang Lagi Kopi Nanti Saya Kembali Mengingatkan Kembali Kita Selalu Taat Kepada Himbauan Pemerintah Surat Pedaran Mui Untuk Tetap Tinggal Di rumah Beribadah Di rumah Untuk Menjalankan Ibadah Bulan Suci Ramadhan Terima kasih banyak Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih banyak